Teman-teman, kamu nih Pahala puasa, inget loh ya Puasa itu Allah yang langsung balas Kalau sholat itu kembalinya kepada kamu Kalau bacaan Quran itu manfaatnya kepada kamu Kamu makan yang halal itu kembali kepada kamu Tapi khusus puasa itu langsung untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya Sholabadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT Kita kembali pada momentum acara Sobat Talk bersama Sholabadi Dulu saya sering mokel alias sengaja membatalkan puasa Bagaimana caranya saya membayar hutang tersebut Jika lupa, sudah bolong beberapa hari Oke, teman-teman, kamu nih Pahala puasa, inget loh ya Puasa itu Allah yang langsung balas Kalau surat itu kembalinya kepada kamu Kalau bacaan Quran itu manfaatnya kepada kamu Kamu makan yang halal itu kembali kepada kamu Tapi khusus puasa itu langsung untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya Sesungguhnya puasa itu untukku Langsung Allah yang balas puasa itu Makanya kata para ulama bahkan Kalau kita, kita teman-teman Sudah batalkan puasa tanpa sebab Gak ada sakit Gak tua renta juga Kemudian kita juga bukan anak kecil Gak gila juga kan? Kalau gila Batalkan, silahkan Cuma ukuran gila, kamu gila gak? Nah, kalau kamu termasuk sembilan orang yang berhak dan tidak wajib puasa Anak-anak Kemudian orang gila Kemudian orang yang tua renta Kemudian yang keempat Orang yang sakit dalam kondisi Berat Luar biasa Kalau sakitnya beberapa hari Berarti wajib kodok dia Wajib ganti di lain waktu Tapi kalau sakitnya berkepanjangan Kemudian dia gak mampu untuk membayar puasanya Maka diganti dengan membayar fityah Kemudian 5, 6, 7, 8 Itu untuk perempuan Haib Kemudian nifas Kemudian apa namanya Menyusui Kemudian yang keempat adalah Orang yang sedang dalam kondisi hamil Anda termasuk gak? Yang ke sembilan Musafir Musafir Orang dalam perjalanan Perjalanan jauh Maka diperbolehkan Untuk tidak berpuasa Kalau mokelnya ini Orang yang membatalkan puasa katanya Tanpa sebab Gimana cara membayar utang tersebut Ya dibayar sesuai dengan hari Yang sudah kita tinggalkan Nah yang jadi persoalan Sudah berapa hari bolongnya Nah ini juga masalah juga Makanya Teman-teman yang dimuliakan Allah Kalau dirasa Kita merasa Hari yang kita lakukan itu Banyak gak terhitung Misalkan 1 bulan Ya sudah Dikenapkan 1 bulan Kalau misalkan 15 hari Ambil lebih banyak 20 hari Diniati untuk kodok Gitu ya Lebih Ambil lebih baik Daripada kurang Karena hutang kita Setelah lagi adalah hutang kepada Allah Dan setiap puasa yang kita tinggalkan Tanpa sebab 1 tahun puasa Tidak akan pernah bisa Mengganti pahala 1 hari Puasa kita di bulan Ramadan Masih mau mokel tanpa sebab? Gitu ya Gak mau ya Jangan Iman-iman Puasa kita Cuma bentar kok 1 bulan ini Allah muliakan kita semua